Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Pastinya, hari ini saya ingin bikinkan video terbaru lagi buat kalian semua Yang pastinya kelanjutan dari video sebelumnya Video sebelumnya menerangkan cara meredakan sakit gigi Dengan dilakukan sendiri di rumah Dan video ini adalah cara untuk meredakan sakit gigi yang tidak bisa sembuh Yang dilakukan sendiri di rumah apabila kita melakukannya Nah, karena cara inilah adalah jawaban dari semua cara-cara Seperti berkumur, dengan air garam, dengan air dingin ditempelkan Dengan posisi tidur yang ditinggikan Bahkan obat-obatan pun dan tidak dapat menyembuhkan dengan cara itu semua Nah, di video ini saya jelaskan cara untuk menangani selain dengan kasus-kasus yang bisa disembuhkan di rumah Oke, pantengin terus video ini Cara inilah yang tepat Kita kasih intro dulu Oke, seperti yang kita ketahuin di video sebelumnya adalah Cara untuk meredakan dari sakit gigi itu sendiri di rumah Nah, ketika sudah melakukan itu semua Ternyata masih saja Sakit masih saja terus berlangsung Ini tidak mempanduk cara-cara ini Gimana dong saya harus gimana Oke, kalian harus ke dokter gigi Iya, ke dokter gigi Untuk menyelesaikan masalah-masalah Dari masalah yang kalian rasakan di rumah Apabila tidak bisa mengobati sendiri Nah, sebelumnya pastikan untuk subscribe Nyalakan loncengnya Jadikan orang pertama yang tahu update video terbaru dari dokter gigi wawon sumantri Nah, diantaranya Dari masalah-masalah gigi seperti karies Kalau misalkan gigi berubangnya baru nyampe dentin Itu mungkin bisa sembuh dengan sendirinya Kalau masalah sampai sarap gigi karies tersebut Itu juga mungkin bisa diobatin dengan cara minum obat Nah, minum obat tertentu yang pastinya bisa meredakan hanya sementara Kemudian caranya apa dok? Caranya pergi ke dokter gigi Nah, gigi tersebut akan dilakukan perawatan saluran akar Itu cara yang paling tepat Dokter gigi akan mematikan sarapnya Menutup tambahan sementaranya Dan melakukan kunjungan secara berkala Untuk mensterilisasikan dari akar gigi yang terinfeksi tersebut Nah, terus cara yang selanjutnya Perawatan saluran akar akan berlanjut setiap minggunya Sampai kunjungan benar-benar dinyatakan di tambal permanen Maka gigi itu bisa untuk dipakai atau digunakan lagi dan tidak akan sakit lagi Terus, selain cara perawatan saluran akar tersebut Apabila perawatan saluran akar tidak bisa dilakukan Berarti gigi tersebut sudah termasuk indikasinya dari pencabutan Pencabutan itu diperlukan apabila giginya sudah tidak bisa dirawat lagi Artinya tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi Tidak bisa ditambal lagi Dan giginya itu sudah sisa akar Dan gigi itu hanya penyebab dari bengkak saja Jadi itu vokal infeksi yang harus dihilangkan Harus dicabut Nah, indikasi tersebut Ditambal atau dicabut Dilakukan perawatan saluran akar dulu Atau dilakukan pencabutan gigi Itu pastinya dokter gigi akan menganalisa setiap kasus gigimu Tidak hanya serta-merta dicabut-cabut saja terus sembuh ya Karena pencabutan itulah Walaupun gigi langsung sembuh Karena infeksinya sudah hilang tercabut Ada masalah baru Yaitu masalahnya gigi ompong Gigi ompong itu tidak enak Dan gigi ompong itu sumber masalah baru Yang sulit untuk mengunyah Sehingga pengunyahan itu tidak maksimal Dan akan terjadi masalah selanjutnya Oke, terus yang selanjutnya ya Ada lagi masalah karang gigi Karang gigi bisa menyebabkan gigi fitis Di video sebelumnya saya jelasin seperti itu Dan kalau misalnya karang gigi sudah masuk ke dalam Akar gigi tersebut bisa jadi periodontitis Giginya jadi goyang Ada pembengkakan di daerah akar gigi tersebut Nah, tidak bisa tuh dengan cara berkumur air garam Tidak bisa tuh dengan cara kompres air dingin Itu hanya sementara semua Karena karang gigi itu tidak dapat dibersihkan Dengan cara menggosok gigi Dengan gerakan keras pun tidak akan bisa lepas karang gigi tersebut Karang gigi akan lepas Dengan gerakan skeller pembersihan karang gigi Di dokter gigi Nah, setelah dibersihkan Maka gusi itu yang ngebuka akan menutup kembali Mendapatkan jaringan ikat baru Dan penyembuhan akan terbentuk di situ Nah, terus masalah abses Masalah abses itu mungkin bisa kempes dengan Antibiotik yang ditentukan oleh dokter diresepkan Mungkin obat radang pun bisa menyembuhkan, mengempeskan Tapi hati-hati Apabila sudah kempes Dan tidak pergi ke dokter gigi Itu ada kemungkinan akan kumat lagi Maka dari itu datang ke dokter gigi Untuk dilakukan tindakan Tindakannya itu apa? Tindakannya bisa jadi incisi dari abses tersebut Nah, dikeluarkan semua absesnya Pastinya dengan alat-alat sterilisasi tertentu Alat-alat yang sudah disterilkan Dan kompetensi dokter gigi untuk menangani kasus abses gigimu Untuk mengeluarkan purulen tersebut yang menyebabkan pemegakan Terus, dari masalah selanjutnya Masalah TMG atau masalah temporomandibulo join Yang bisa menyebabkan sakit berdenyut rahang sampai ke kepala Itu tidak bisa diobatin dengan cara berkumur air hangat Dengan cara berkumur air garam hangat Hati-hati loh Nanti yang ditakutkan Dok, saya sudah berkumur air garam hangat Masih saja sakit Jelas saja Karena masalahnya adalah TMG TMG itu masalah dari persendian Yang tidak stabil Akan beban pengunyahan Nah, masalah-masalah itulah yang akan diselesaikan Atau disembuhkan Antara dokter gigi berkerjasama dengan Bagian-bagian fisioterapi mungkin jika dibutuhkan Dan dokter spesialis penyakit sarap juga jika dibutuhkan Maka pergi ke dokter gigi itu adalah pilihan utama Untuk kasus gigi tersebut Nah, kalau misalkan TMG tersebut diakibatkan karena behel Maka dokter gigi akan menyarankan dilepas dulu behelnya Tapi kalau misalkan karena benturan Atau karena memang kecelakaan Karena traumatik kebentur bagian rahangnya Maka dokter gigi akan merencanakan tindakan-tindakan lain Untuk kasus TMG tersebut Bisa dipasang alat untuk penahan Supaya dari gerakan TMG itu Mencapai stabil lagi Dan tidak akan sakit lagi Terus masalah selanjutnya Yang tidak mungkin bisa sembuh Dilakukan sendiri di rumah Yaitu masalah dari sinusitis Masalah sinusitis itu diakibatkan dari gigi-gigi rahang atas Misalkan yang berkaitan dengan gigi Gigi rahang atasnya itu misalkan Berlubang yang sudah cukup Infeksius Sehingga gigi itu bisa menyebabkan Radang pada bagian rongga Sinus atau pipi bagian atas dekat hidung Bagian dalam Nah disitulah gigi-gigi itu Perlunya dilakukan pencabutan atau tidak Hanya dokter gigi yang bisa Untuk menentukan tindakan apa saja Masalah sinusitis tersebut Nah kalau masalah sinusitis tersebut Disebabkan karena gigi berlubang Tapi gigi berlubang itu masih bisa Dilakukan perawatan saluran akar gigi Maka gigi itu akan dilakukan perawatan saluran akar gigi Sebelum ditambal permanen Dan apabila gigi itu sudah tidak bisa ditambal permanen lagi Sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi Untuk mengobatin gigi itu Maka gigi itu diperlukan pencabutan gigi Rahang atas Supaya infeksinya tidak terdapat di bagian sinus Rongga kedap tersebut Tapi hati-hati Pilih dokter gigi yang tepat Dan dokter gigi yang menanganin Bisa dengan dokter gigi general practice Atau bisa dengan dokter gigi spesialis bedah mulut Gunanya untuk apa? Supaya bagian akar yang lengket di bagian rongga sinus Itu tidak terangkat yang nanti jadinya bolong Kalau misalkan sudah bolong Itu akan susah penyembuhannya Nah maka dibutuhkan cermat dan cerdik Untuk memilih penanganan-penanganan apa saja Dan kita lihat kasusnya Apabila penanganan sendiri tidak sembuh Berarti kita harus pergi ke dokter gigi Nah kasus-kasus itulah yang harus pergi ke dokter gigi Bukan berarti ujung-ujungnya ke dokter gigi Bukan Tapi Perawatan dengan kondisi seperti itu Hanya dokter gigi yang memiliki kompetensinya Yang tidak bisa dilakukan penyembuhan sendiri di rumah Maka kita Turunkan ego dan perlu pertolongan orang lain Yang sesuai kompetensinya Yaitu dokter gigi Itu maksud saya Bisa disikapin ya Karena apa sih salahnya pergi ke dokter gigi? Mohon maaf Pergi ke dokter gigi Mungkin bisa dibantu dengan BPJS kesehatan Masalah biayanya Atau asuransi-asuransi pun bisa mendukung sekarang Beberapa asuransi apa saja yang bisa dilakukan Untuk tindakan yang bisa digunakan Untuk tindakan ke dokteran gigi Nanti mungkin saya jelaskan di video selanjutnya Video tentang asuransi apa saja Yang swasta ya Asuransi swasta apa saja Yang bisa Untuk mengklaim Kasus Kesehatan gigi Dari masalah gigi berlubang Usi bengkak Sampai operasi Gigi yang miring Nah masalah selanjutnya adalah Masalah yang tersering adalah Gigi impaksi Atau gigi miring Hati-hati dengan kondisi gigi ini Sebenarnya simpel Kadang kita Melihat gigi kita Itu tidak ada masalah Seperti gigi berlubang Itu tidak ada Karang gigi itu tidak ada Apapun gigi yang bisa menyebabkan sakit Itu tidak ada Tapi setelah dironsen Eh ternyata Gigi belakang Bungsunya itu menabrak Nah disitulah kadang obat pun Tidak dapat menyembuhkan kasus gigi Seperti itu Kenapa? Karena minum obat itu Tidak bisa menegakkan gigi yang miring Jadi lurus Tidak bisa Nah disitu pentingnya ke dokter gigi Setelah dironsen Dilakukan ronsen panoramik Dilihat kondisi Posisi gigi kita Seperti apa Apakah gigi yang bungsu itu Berlubang Apakah gigi bungsu itu Ternyata Posisinya miring ke kanan Miring ke kiri Atau justru memang terpendam Terpendam dalam Atau memang tidak tumbuh Nah semua masalah-masalah itu Akan terlihat dengan Ronsen panoramik Yang akan nantinya dibaca ulang Hasilnya Oleh dokter gigi Dokter gigi yang menentukan Rencana perawatan Kemudian Nah apakah Masalah gigi yang miring Sakit sampai pusing Sampai kadang geliengan Sampai ingin pingsan Karena gigi miring tersebut Itu tidak bisa dok Untuk berkumur air garam Ya tidak Kenapa? Karena Sejatinya gigi itu Aman Gigi itu kadang tidak ada Karang gigi malahan Gigi itu hanya Posisinya miring Nah Kalau misalnya berkumur Apakah bisa negakin Itu tidak Dok minum obat gimana? Minum obat Untuk kasus tertentu Ada obat-obat tertentu Yang harus kalian tebus Pakai resep dokter Balik lagi ke dokter Balik lagi ke dokter Memang itu masalahnya Nah Kita rendahkan hati Kita sedang dicoba Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan Lagi diberi Rejeki nih Rejeki dicoba nih Ternyata sakit gigi Gigi miring Bisa menyebabkan sakit Ya kita legowo Untuk berobat Untuk meminta pertolongan Kepada dokter gigi terdekat Itu ya Jadi Disclaimer dari video sebelumnya Yang saya bikin Tentang cara meredakan Sakit gigi di rumah Dengan sendiri Nah ini jawabannya Barangkali Dengan cara-cara tersebut Kalian sudah menonton video Yang sebelumnya saya upload Ya ternyata gak sembuh juga Nanti dikiranya saya bohong Bukan ya Tapi Dengan cara-cara itulah Tidak akan mempan Maka dari itu Saya bikinkan video ini Supaya menjawab dari Pertanyaan video sebelumnya Jangan sampai Kita Fokus pada cara itu Kita menangani masalah Gigi sendiri di rumah Tidak pernah sembuh Akhirnya Eh Jadi Salah arti Salah mengartikan Ternyata Benar Harus ke dokter gigi juga Betul Memang harus ke dokter gigi Untuk penyelesaiannya Semoga Ini bisa disikapin Dan tidak ada Permasalahan-permasalahan Lagi yang menggantung Dan apabila Masih tetap saja Masih ada pertanyaan Mungkin saya lupa Menjelaskan Atau Mungkin ada beberapa Penjelasan saya yang keliru Boleh isi di kolom komentar Supaya kita bisa Sharing bersama Ya Karena ada Kasus faktanya Ada Seorang Perempuan Umur Masih muda ya Sekitar 23 tahun Giginya bersih Tidak ada karies Sekarang gigi Ya tadi bersih Gusinya aman Tidak ada pemengkakan Eh Dilihat Gigi paling belakangnya Terjadi perikoronitis Perikoronitis itu Apa dok Perikoronitis itu Proses Gusi yang meradang Akibat dari Gigi yang mau tumbuh Tapi belum tumbuh Intinya Kayak gunung Yang mau meletus Tapi bagian belakang Terlihat Memerah Nah Disini Biasanya Itu terjadi Karena Gigi bungsuk Maka dari itu Ada kasus Seperti itu Saya ingin Buatkan video ini Supaya kalian tahu Karena Pasien tersebut Itu sudah Minum obat Beberapa obat Tetap saja sudah Tidak Bisa mengobati Dan Bahkan Dua kali ke dokter gigi Tidak bisa Memobatin Saya tanya Ke dokter gigi Itu Dilakukan apa saja Ternyata Ada yang Satu hal Yang belum dilakukan Adalah Foto ronsen Nah Mungkin dokter gigi Sudah menyarankan Katanya Kata pasiennya 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 juga ingat Oh iya Saya disarankan Dok Oleh dokter giginya Tapi maaf Saya tidak Menjalankan Nah itu dia Pada saat Ke dokter gigi Kasus gigi Miring Sudah diobatin Obat resep dokter gigi Mungkin akan Menyembuhkan Beberapa minggu Atau beberapa Bulan saja Tapi Di saat Gigi miring Itu bergerak Lagi Pasti itu Akan sakit lagi Atau akan Kambuh lagi Kambuhan Maka dari itu Treatmentnya Untuk pasien itu Foto ronsen Lalu Dipersiapkan Untuk Dilakukan Pencabutan Karena Giginya itu Tidak keluar Tidak tumbuh Mau keluar Tapi belum Membuka Gusinya itu Ya Jadi Perlunya Tindakan Pencabutan Antara Dicabut Pakai Operasi Atau Tanpa Operasi Kita lihat saja Nanti hasil Ronsennya Seperti apa Proses Kemiringannya Seperti apa Miring sedikit Ke kiri Miring sedikit Ke kanan Horizontal Atau memang Terpendam Masuk ke dalam Justru Tidak Disitu Tumbuhnya Bisa saja Terjadi Seperti itu Jadi Ya memang Kita lihat dulu Mungkin saya Observasi Ya kan Saya suruh Ronsen dulu Karena kunjungan Berikutnya Saya harus Lakukan Untuk saya Baca Hasil foto Ronsennya Dan Kedepannya Saya lakukan Tindakan-tindakan Tadi Nah terus Ada kasus lain Kasus Yang memang Dikarenakan Karena TMJ Itu sulit Sekali Disembuhkan Sulit Sekali disembuhkan Tapi Sementara ini Ada beberapa Kasus Yang sudah Saya tanganin Dan Alhamdulillah Dengan Satu Dua Tiga Hampir Satu Bulan Tiga Minggu Satu Bulan Lalu Empat Minggu Itu Sudah Sudah Agak Meredak Saya Bekerjasama Dengan Dokter Spesialis Syarab Dan Dokter Untuk Bagian Fisioterapi Dan Saya Sebagai Dokter Gigi Tiga Dokter Yang Merawat Karena Kasus TMJ Nah Kasus Tersebut Yang Dialami oleh Ibu-ibu Usianya Sudah Lanjut Riwayatnya Sudah Memakai Gigi Palsu Sebelumnya Dan Parahnya Itu Karena Tukang Gigi Pasangnya Setelah Itu Gigi Tersebut Memang Baik-baik Saja Tapi Pada Saat Ada Masalah Gigi Itu Dilepas Padahal Gigi Itu Memang Lepasan Tapi Dipaksa Pasang Permanen Oleh Tukang Giginya Jadi Salah Kaprah Jadi Akhirnya Kondisi Gigi Itu Yang Memang Nyaman Lama Kelamaan Menimbulkan Sakit Sendirahang Jadi Hati-hati Untuk Pemakaian Gigi Palsu Yang Dibuatkan Bukan Di Dokter Gigi Nah Gitu Ya Terus Akhirnya Gigi Palsu Dilepas Pasien Tersebut Gigi Palsu Dilepas Setelah Itu Memang Saya Lihat Di bawah Akar Gigi Gigi Palsu Tersebut Ternyata Masih ada Sisa akarnya Lalu Sisa akar Itu Saya cabutin Saya cabutin Udah penyembuhan Dan Alhamdulillah Memang Hampir sebulan Saya koordinasi Dengan Rawat bersama Antara ketiga Dokter itu Dokter syarab Dokter Fisioterapi Dan Saya sebagai Dokter giginya Alhamdulillah Membaik Sementara ini Untuk kontrol berikutnya Memang saya jadwalkan Tepat di Minggu depan ini Banyak hal-hal Yang terjadi Di bulan Agustus Tahun 2023 ini Dan Rata-rata Memang Karena Gigi Berlubang Dan Ada Beberapa Yang tidak Bisa Dianalisa Langsung Eh ternyata Dari TMJ Kelainan Tempor Manibulojoin Atau Sinusitis Nah Itu dia Yang kedua itu Yang Sebenarnya Tidak bisa Sembuh Lebih cepat Jadi Semuanya itu Memang cobaan Penyakit apapun itu Cobaan Jadi Kita harus Benar-benar Menyikapinya Dengan sabar Dan Terus Ihtiar Pergi ke Dokter gigi Kita legau Kita nurut Minum obat Kita nurut Kunjungan Beberapa kali Tidak apa-apa Yang penting Kita sembuh Semoga Video ini Memang bermanfaat lagi Dan menjawab Semua pertanyaan Dan Saya tahu Semua pasti Belum tuntas Sebelum ketemu Dokter giginya Langsung Seperti ini Ya Ini kan hanya Di Layar video Baiknya Enaknya ketemu langsung Supaya Ditanya jawab Supaya Dianamnesia Supaya Dilakukan Pemeriksaan Itu lebih jelas Treatment Kedepannya Oke Sampai disini Barangkali masih Ada pertanyaan pun Boleh Isi di kolom komentar Video ini Bermanfaat Buat kita semua Termasuk saya Selalu terus Mengedukasi kalian Dan saya selalu Update ilmu terbaru Buat kalian Buat diri saya sendiri juga Buat semuanya Dan sangat Bermanfaat Buat kita semua Seperti itu Ya Oke Sampai disini Mungkin kita Lanjut ke Next video Atau Saya buatkan Video terbaru Bermanfaat Buat kalian semua Akhir kata Dokter Gigi Wawan Undur diri Salam sehat Gigi Kuat Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video